Mengutip Ramalan Jayabaya mengenai Ratu Adil Bahwasannya Sang Ratu Adil berasal dari keluarga yang rendah iman Dimana Sang Ratu Adil ini berasal dari keluarga yang rendah iman Dan berarti keluarga Sang Ratu Adil atau orang tua Sang Ratu Adil Tidak mendalami agama Bukan tipe orang yang dalam keagamaannya Ini yang dikatakan dalam Ramalan Jayabaya Berarti sosok Sang Ratu Adil ini Sudah dipastikan dia berada di lingkungan Yang bukan lingkungan agama yang kuat Mungkin saja lingkungannya lingkungan yang biasa Atau bercampur adu Dan dikatakan pula bahwasannya Sosok orang tua Sang Ratu Adil ini imannya rendah Itu tandanya apa? Orang tua Sang Ratu Adil tidak kuat ilmu agamanya Sehingga dikatakan imannya rendah Maka dari itu Mengungkapkan misteri ini Ternyata Orang tua Sang Ratu Adil itu sendiri adalah orang tua Yang berasal dari rakyat Jawa Tulen Jadi orang tua Ratu Adil itu sendiri Itu orang Jawa Tulen Orang Jawa Murni Dan Sang Ratu Adil merupakan keturunan Jawa Murni Jawa Tulen Bukan campuran dari mana-mana Karena ayah dan ibu Sang Ratu Adil itu orang Jawa Tulen Maka dari itu Sang Ratu Adil Sang Ratu Adil juga orang Jawa Tulen Dan Sang Ratu Adil digambarkan sosoknya seperti Betara Krishna Dimana dalam pewayangan Betara Krishna itu memiliki kulit coklat muda atau sawo matang Itu pakulitan dari Betara Krishna Dan secara langsung atau tidak langsung itu juga memberitahukan bahwasannya Sang Ratu Adil kulitnya juga coklat muda atau sawo matang Dan di dalam Ramalan Jaya Baya juga digambarkan bahwasannya Sang Ratu Adil memiliki sifat Seperti bala dewa Dimana bala dewa ini memiliki sifat yang ulet Keras kepala Ulet keras kepala Kalau artinya jengkel Bicaranya itu bisa melukai orang lain Bisa nyelekit Kalau orang Jawa bilang Ngomongannya nyelekit Bicaranya itu menyakitkan Atau bicaranya itu bisa kasar Itu adalah sifat-sifat dari bala dewa Maka cara langsung atau tidak langsung itu juga menggambarkan Sang Ratu Adil Berarti Sang Ratu Adil memiliki kesamaan dengan bala dewa Yaitu memiliki sifat ulet Keras kepala Dan memiliki sifat yang tetek Tetek atini Memiliki sifat-sifat seperti bala dewa yang lainnya Dan dimana Sang Ratu Adil ini sendiri juga dikisahkan Akan menguasai Sepert-8 bumi Akan memimpin Sepert-8 bumi Walaupun Orang tua Sang Ratu Adil Rendah agama Bukan berarti Ratu Adil juga akan rendah agama Mungkin malah Dari latar belakang Sang Ratu Adil yang rendah agama ini Mungkin malah menjadi Salah satu faktor pendorong bagi Sang Ratu Adil Untuk mempelajari memahami banyak agama Supaya dia Benar-benar mumpuni dalam pemahaman agama Jadi dia tidak bisa dibohongi Dalam hal agama Atau pengajaran agama Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dia sebenarnya adalah Sang pemilik dari Tanah Jawa ini sendiri Karena Sang Ratu Adil Adalah sosok Penguasa Tanah Jawa Atau Raja Tanah Jawa Dimana Sosok Sang Ratu Adil ini Akan didampingi oleh Abdi Dalam Kinasehnya Yaitu Kiai Sabdo Palo Noyo Genggong Dimana Kiai Sabdo Palo Noyo Genggong ini Adalah Abdi Dalam yang sangat setia Kepada Sang Ratu Adil Dan Sang Ratu Adil sangat beruntung Bisa memiliki Abdi Dalam Seperti Sabdo Palo Noyo Genggong Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dia memiliki banyak Pemahaman Dia memiliki pola pikir yang matang Dan religius Sang Ratu Adil ini sendiri Orangnya itu Kalau dibilang itu apa ya Kalau bahasa Jawanya itu Titis Orangnya titis Sekali ada masalah Dia itu bagaikan anak panah Sekali melesat Dia tahu sasarannya ini Dia itu titis Dalam menyelesaikan masalah-masalah Dia tahu Apa yang harus diputuskan Apa yang harus dilakukan Dan dia itu titis Pasti kena sasaran Pasti selesai Jadi Ratu Adil itu Bisa dibilang orang yang titis Titis menyelesaikan masalah Titis menghadapi masalah Titis untuk mengambil keputusan Titis untuk Membuat strategi Titis untuk banyak hal Walaupun Sang Ratu Adil memiliki Benggol Judi Yang ahli dalam strategi Tetapi Dengan kemampuan dan bakat Sang Ratu Adil sendiri Mungkin bisa jadi Sang Ratu Adil Jauh lebih titis Strateginya Daripada Sang Benggol Judi Karena mengingat juga Bahwasannya Sang Ratu Adil Itu adalah sosok yang Sakti Mandiraguna Tanpa Aji-Aji Sedangkan Sang Benggol Judi Itu hanya sebatas Sakti Berbeda dengan Ratu Adil Yang Sakti Mandiraguna Tanpa Aji-Aji Sekian informasi dari saya Semoga informasi ini Bermanfaat bagi kamu Dan jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Serta nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan Video terbaru dari channel ini Terima kasih sudah menonton Sampai habis